Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh OPPO dan Vivo memang selalu menarik untuk dibahas, dijajarkan atau dikomper Selain keduanya memang bersaing, spesifikasi dan harga yang ditawarkan pun juga cuma beda-beda sedikit Atau istilahnya 11-12 lah Dan di kesempatan kali ini kita akan komper atau menjajarkan antara OPPO A74 dengan Vivo Y51 atau Y51A Kenapa kita komper kedua hape ini? Karena kedua hape ini dijual dengan harga yang sama Yaitu 3,4 juta rupiah Selain itu, spesifikasi yang ditawarkan juga mirip-mirip Dan kira-kira di antara kedua hape ini lebih oke yang mana sih dan mending yang mana untuk dibeli Gak usah pake nama, langsung saja markibas Mari kita bahas Dari segi desain belakang, jelas sangat perbedaannya Walaupun sama-sama memiliki 3 lensa, tapi look dan tampilannya beda jauh OPPO A74 memiliki finishing yang glossy Sedangkan Vivo Y51 memiliki finishing yang doff atau matte Di bagian belakang, OPPO A74 terdapat satu buah framing kamera yang menampung 3 lensa Serta ada logo OPPO di bagian bawah Sedangkan di Vivo Y51 kurang lebih sama dengan OPPO A74 Di bagian belakang ada framing kamera yang menampung 3 lensa Dan di bagian bawah ada satu logo Vivo Sensor sidik jari di OPPO A74 terdapat di dalam layar Sedangkan di Vivo Y51 terdapat di bagian samping bodi Jadi satu dengan tombol power Untuk bagian depan atau layar, sangat jelas tampak perbedaannya OPPO A74 menggunakan konsep layar punch hole Sedangkan Vivo Y51 masih menggunakan konsep layar yang agak jadul menurut saya Yaitu water drop screen OPPO A74 memiliki ukuran layar sebesar 6,43 inch dengan resolusi Full HD+, 1080 x 2400 pixel Panel yang digunakan adalah panel layar AMOLED Sedangkan untuk Vivo Y51 sendiri memiliki ukuran layar yang lebih besar Yaitu 6,58 inch Full HD+, dengan resolusi 1080 x 2400 pixel Panel yang digunakan adalah panel IPS LCD Dari segi tampilan depan, OPPO lebih unggul disini Karena sudah menggunakan konsep layar punch hole terbaru Selain itu OPPO juga sudah menggunakan panel layar AMOLED Yang dimana lebih bagus dari panel IPS pastinya Warna yang dihasilkan lebih bagus dan cerah Selain itu panel AMOLED juga sudah dilengkapi dengan fitur Always On Display atau AOD Dan juga sudah support finger under display Atau sidik jari di dalam layar Yang dimana kedua fitur tersebut tidak bisa didapatkan di Vivo Y51 Jadi dari segi desain, look atau tampilan Jujur saya lebih suka di OPPO A74 dibandingkan Vivo Y51 Untuk masalah spesifikasi atau performa Kedua HP ini juga memiliki spesifikasi yang bisa dibilang mirip-mirip Atau 11-12 Di sini OPPO A74 dibekali dengan kapasitas RAM sebesar 6GB Dengan Intel Memory-nya 128GB Menggunakan chipset Snapdragon 662 Octa-Core 11nm Dilengkapi dengan Android 11 terbaru basis ColorOS 11 Untuk masalah daya tahan dibekali dengan baterai sebesar 5000mAh Dengan pengisian Face Charging 33W Dan sudah menggunakan USB Type-C Sedangkan untuk Vivo Y51 memiliki kapasitas RAM yang lebih besar Dibandingkan OPPO A74 RAM-nya sebesar 8GB dengan Intel Memory-nya 128GB Chipset yang digunakan adalah Snapdragon 665 Ini untuk Vivo Y51 biasa Sedangkan untuk Vivo Y51A menggunakan chipset Snapdragon 662 Dengan Octa-Core 11nm Dilengkapi dengan Android 11 basis Phantos OS 11 terbaru Untuk masalah daya tahan dilengkapi dengan baterai yang sama dengan OPPO Yaitu sebesar 5000mAh Dengan pengisian yang sayangnya masih Face Charging 18W aja Kalah jauh dari OPPO A74 Selain spesifikasi yang mirip Sensori yang disediakan di kedua HP ini Juga sama komplitnya Dan dari semua spesifikasi yang ada Skor Antutu yang dihasilkan juga beda-beda sedikit Tidak begitu terlampau jauh Pengalaman buat main game pun juga kurang lebih sama Tidak ada perbedaan yang berarti Karena chipsetnya yang digunakan pun juga sama Dari semua spesifikasi yang ada Pasti ada plus dan minus di sini Nilai plus dari OPPO A74 adalah Sudah menggunakan pengisian daya yang super cepat 33W Sedangkan nilai plus dari Vivo Y51 Memiliki kapasitas RAM yang lebih besar dibandingkan OPPO A74 Jadi tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan kamu Dan kalau ditanya saya bakal memilih yang mana Tunggu dulu Di bagian akhir saya bakal kasih kesimpulannya Jadi pastikan kamu tonton terus sampai akhir videonya Yang terakhir kita bahas kameranya OPPO A74 dan Vivo Y51 Keduanya sama-sama dibekali dengan 3 lensa kamera belakang Di OPPO A74 sendiri yaitu ada 48MP kamera utama 2MP kamera bokeh dan 2MP kamera makro Untuk kamera selfie-nya sebesar 16MP Sedangkan untuk Vivo Y51 sendiri memiliki 48MP kamera utama 2MP kamera makro dan 8MP kamera multimode Yang berfungsi sebagai lensa bokeh dan ultrawide Untuk kamera selfie-nya sendiri sama dengan OPPO Yaitu sebesar 16MP Dari segi lensa lebih unggul di Vivo Karena memiliki fungsi yang lebih lengkap Untuk fitur kameranya Keduanya memiliki fitur kamera yang sama-sama lengkap dan komplit Dan kalau ditanya hasil foto dan videonya bagus mana Kamu bisa nilai dari hasil foto dan video berikut ini Terima kasih telah menonton! Dari semua poin yang sudah kita bahas Kedua hape ini memang memiliki spesifikasi yang mirip-mirip Dan punya keunggulan masing-masing pastinya Kalau ditanya saya bakal milih mana Maka disini saya akan pilih OPPO A74 Kenapa ke OPPO A74? Kenapa nggak Vivo aja yang RAM-nya lebih besar? Disini saya bukan cari RAM-nya aja yang besar Tapi masih banyak aspek lain yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan Kenapa OPPO A74? Alasannya karena OPPO A74 desain depannya lebih cakep Layarnya sudah pancol, panelnya sudah AMOLED Dan jujur saya memang lebih suka layar AMOLED dibandingkan IPS Selain itu charging-nya sudah 33W Super ngebut pastinya Sedangkan Vivo cuma 18W Untuk UI-nya saya juga lebih suka di OPPO dibandingkan di Vivo Untuk masalah RAM-nya memang Vivo Y51 lebih besar dibandingkan OPPO A74 Tapi menurut saya RAM 6GB juga udah gede Nggak bakal abis Toh RAM kan cuma buat penyimpanan sementara aja Masih banyak hal lain yang perlu dipertimbangkan Dan ini kalau pilihan saya loh ya Nggak tahu kalau kamu bagaimana Tapi kalau kamu maunya yang penting RAM-nya besar Dan nggak suka sidik jari yang ada di dalam layar Atau pengen sidik jari yang di samping jadi satu dengan tombol power Ya mungkin kamu bisa pilih di Vivo Y51 Pokoknya semuanya itu disesuaikan aja dengan kebutuhan dan selera kamu bagaimana Kamu pasti bisa menilai dan membedakan mana yang cocok buat kamu Karena bagus menurut saya belum tentu bagus menurut kamu Dan semua produk pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Begitulah seterusnya Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini Semoga videonya gampang dan mudah dipahami Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like dan komen videonya Kira-kira menurut kamu lebih oke dan bagus yang mana nih Antara OPPO A74 dengan Vivo Y51 Silahkan kamu tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga Dan aktifkan tombol lonceng pemberitahuannya Kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!